Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejelurku semuanya Nah, dan untuk review hari ini teman-teman Kita akan mengecek atau mengontrol ya Salah satu indukan untuk yang sudah mengeram Dan ada yang menutas teman-teman Nah, yang menutas ini Cuma ada empat ekor teman-teman Nah, bisa dilihat ya Dari sekian banyaknya telur ya teman-teman Dari dua indukan yang mengeram Sekitar ada empat puluh butir telur Nah, dan yang menutas Hanya empat ekor teman-teman Nah, kenapa seperti itu Mari kita bahas ya teman-teman Agar teman-teman semuanya ini bisa mengerti ya Nah, dan ini menurut sepengetahuan saya ya teman-teman Ini kasihan ya Hanya empat ekor saja yang menutas teman-teman Nah, langsung saja kita cek kontrol ya Untuk kondisi telurnya Wis dia mau kemana dia Nah, kemarin disitu ya teman-teman Yang pengeraman pertama ya Disana hanya menutas dua ekor dari sekian banyaknya telur Nah, habis itu langsung disini ya teman-teman yang menutas ya Nah, ini dikarenakan faktor cuaca yang belum stabil teman-temanku Kalau analisa saya ya Yang menyebabkan telur rentok itu gagal menutas Nah, dan kemarin disini teman-teman Banyak sekali ya telur rentok Di peternakan ini yang busuk Gara-gara cuaca yang belum stabil mungkin suhunya terlalu panas teman-temanku Nah, coba kita lihat ya Disini kemarin ada dua juga yang menetas Nah, dan ini sudah beberapa hari dari penetasan pertama sampai saat ini Telur-telur yang lain ini belum pada menetas teman-teman Biasanya itu waktunya tidak jauh ya Kalau sudah ada yang menetas itu pasti berturut-turut menetas semuanya ya Nah, dan untuk ini belum normal teman-teman Ini belum ada yang menetas lagi ya Ini sudah banyak yang jelek teman-teman Telurnya sudah Kalau menurut saya sudah banyak yang busuk ya Nah, ini gimana ini caranya ini Nah, kita coba keluarkan satu indukan dulu Biar lebih enak teman-teman melihat telurnya ya Kebanyakan yang busuk teman-temanku Nah, ini masih ada banyak teman-teman Satu, dua, tiga Oh, banyak teman-teman Kemungkinan ini tidak akan menetas ya Karena didihat dari kondisi telurnya ini sudah jelek teman-temanku Nah, sudah ada hitam-hitam seperti ini Biasanya ini sudah busuk tapi saya biarkan dulu ya Kita tunggu saja Apakah ada yang menetas atau tidak teman-teman Apabila ini sudah hitam semuanya Pas sudah perkiraan sudah busuk Jadi kita keluarkan saja teman-teman Oh, ini kasihan ini ya Ini ada yang menetas tapi mati teman-temanku Aduh Untuk hari ini teman-teman gagal Dikarenakan faktor cuaca buruk ya teman-teman Panas dingin untuk suhu saat ini ya Nah, dan tentunya ini tidak hanya terjadi di sini ya teman-teman Seluruh para peternak yang ada di sini Itu sama juga mengeluhkan hal yang sama ya Bahkan tidak ada yang menetas Satupun ya ada milik teman saya itu Hanya 10 butir telur itu tidak ada yang menetas sama sekali teman-teman Nah, untuk kondisi saat ini sedang tidak baik ya Untuk masalah entok ini Nah, ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan juga untuk teman-teman semuanya ya Nah, kalau bilang masalah kerugian teman-teman Tentu saja kita rugi ya Karena menunggu entok mengeram itu cukup lama Nah, dan tahu-tahu hasilnya seperti ini ya teman-teman gagal menetas dan banyak telur rentok yang sudah busuk sedulurku Nah, dan intinya kita tidak perlu mengambil ribet ya teman-teman ya Nah, kita jalanin saja namanya juga usaha ya teman-teman Kadang untung, kadang rugi juga itu sudah biasa teman-temanku Nah, ini lagi ini sudah jelek ya Tapi masih Masih ada teman-teman Masih ada beberapa butir telur yang bagus ya Jadi saya biarkan dulu ini Nah, dan mungkin dalam satu minggu ke depan ya Kalau tidak ada yang menetas terpaksa ini Semuanya saya ambil ya Telurnya Karena itu sudah tidak akan menetas lagi Nah, ini yang sempat kemarin saya ambil ya telurnya teman-teman Ini padahal tidak ada telurnya ya Nah, dia masih saja berada di dalam sarang tersebut Ya, nanti untuk metode selanjutnya Biasanya saya mau mandikan teman-teman Untuk waktu 3 hari atau 4 hari ini saya mandikan Agar tidak kembali lagi ke sarangnya Seperti ini ya Biar berproduksi lagi teman-teman Itu salah satu caranya ya Ini tidak ada telurnya ini Tidak ada telurnya itu Karena saya ambil kemarin Karena sudah jelek semuanya Sudah busuk Jadi saya buang Nah, tinggal ini ya Tinggal menunggu ini teman-temanku Apabila dalam satu minggu ini ke depan Tidak ada yang menetas Terpaksa kita Ambil semua telurnya teman-teman Biar Produksi telur yang baru ya Karena ini sudah Tidak akan menetas lagi teman-teman Kalau menurut perkiraan saya ya Nah, semoga saja Yang menetas ini Pada sehat ya teman-teman Walaupun ini cuma 4 ekor Ya, kita rawat saja ya teman-teman ku Semoga ini perkembangannya Cukup bagus Tidak ada yang mati Berhubung sekarang Lagi rawan-rawannya Untuk Anakan untuk penyakitan Atau mati ya teman-teman ku Semoga Ini pada selamat Sedulurku semuanya Yos dan baiklah Kepada teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah mengikuti review hari ini Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Sekaligus menjadi motivasi Sampai jumpa lagi Di episode terbaru dari kami Sedulurku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi